silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Majapahit Jaya sepasang mata menerawang remang malam mengamati kesibukan yang luar biasa di ujung galuh pelabuhan besar pusat saudagar-saudagar dari peribumi dan negeri-negeri atas angin saling bertemu tersebut tak pernah mengenal kata istirahat kesibukan terus-menerus berlangsung di sana barang yang dibongkar dari jung para saudagar maupun barang yang diunggah ke atas geladaknya senantiasa bergulir tanpa henti beragam perwujudan manusia tumpah ruah mulai dari peribumi Jawa Madura Bali Bugis Melayu dan masih banyak lagi orang-orang Cina yang menempati posisi terbanyak kedua hingga saudagar Arab Persia Gujarat Moro Pegu dan Benggala semuanya dapat ditemukan di ujung galuh sepasang mata itu masih juga belum puas mengamati kesibukan yang terpampang di depannya akan tetapi di tengah keterpakuannya pada kesibukan di depannya jelas sekali dia tengah memperhatikan lekat-lekat setiap penunggang kuda yang sesekali muncul di tengah kerumunan manusia matanya menyipit begitu melihat lima orang yang dikenalnya sebagai prajurit kahuripan menyeruak dari kerumunan dengan isyarat tangan dia memberi tanda kepada orang yang berdiri tepat di dekatnya untuk segera menaiki kudanya satu lompatan indah yang tak mencurigakan banyak orang dilakukan olehnya dua orang ini lantas bergerak mendekati lima prajurit kahuripan tersebut jaga jarak terdengar perintah dengan suara yang ditekan terpaut jarak sekitar lima belas tombak di remang malam yang hanya diterangi jajaran nyala damar sewu keduanya terus membuntuti kelima prajurit kahuripan yang bergerak menuju salah satu gedung penyimpanan barang dagangan milik seorang saudagar dari kejauhan tampak seorang prajurit turun dari kuda dia lalu masuk ke dalam salah satu gedung yang terbuat dari papan kayu untuk beberapa saat lantas keluar lagi bergabung dengan empat temannya yang lain untuk kemudian berlalu meninggalkan kita ikuti mereka desis salah satu dari dua orang yang sedari tadi mengawasi gerak gerik lima prajurit kahuripan tersebut tetap menjaga jarak dua orang itu terus membuntuti keluar dari pelabuhan lima prajurit yang diikuti tampak memisah tiga orang menikung ke salah satu bangsal ke prajuritan laut dua yang lain terus melaju dengan kudanya kita memisah buntuti tiga orang yang masuk ke bangsal awas jangan memancing kecurigaan biar aku sendiri yang menguntit dua prajurit yang lain siapkan mas satu dari mereka langsung berbelok ke bangsal ke prajuritan laut yang seorang lagi membuntuti dua prajurit lain yang tampak berbelok ke kawasan hutan belukar di malam yang sepi membuntuti orang secara diam-diam jelas akan kentara sangat berbeda jika membuntuti orang di keramaian oleh karenanya sosok yang tengah membuntuti tersebut terus menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dan pakaian rakyat jelata yang sengaja dikenakannya adalah tameng jitu untuk berdalih kalau nanti sampai ke pergok sosok yang membuntuti dua prajurit kahuripan yang kini menyasak kawasan hutan kecil adalah Arya Kapulungan salah satu pemimpin kesatuan prajurit telik sandi kahuripan desas-desus tentang adanya pergerakan diam-diam dari pasukan kahuripan yang berencana menyerang tuban sudah lama mampir di kupingnya semenjak pertama kali mendapat laporan tersebut secepatnya dia menghubungi ke Arya Banteng Lamat pemimpin tertinggi pasukan telik sandi yuda kahuripan untuk menyelisik kebenarannya kebenaran kabar burung tentang rencana terselubung dari penguasa kahuripan Yahwi Jayen Dudewi untuk menyerang tuban namun Ki Arya Banteng Lamat menyatakan bahwa dirinya tak pernah mendengar rencana seperti itu diutarakan oleh Yahwi Jayen Dudewi biasanya jika memang ada rencana rahasia dari penguasa kahuripan maka pemimpin pasukan kawal pribadi beberapa pejabat kepercayaan dan pemimpin pasukan telik sandi akan dipanggil untuk dimintai pertimbangan akan tetapi kali ini berkenaan dengan desas-desus tentang rencana penyerangan ketuban tersebut di Arya Banteng Lamat sama sekali tak pernah dipanggil untuk diajak mempertimbangkannya boleh jadi desas-desus itu sekedar kabar ngawur belaka atau boleh jadi ada rencana terselubung dari sejumlah pejabat keprajuritan yang kini tengah digulirkan tanpa sepengetahuan penguasa kahuripan Yahwi Jayen Dudewi mendapati bahwa tak ada rencana rahasia resmi dari penguasa kahuripan berkenaan dengan rencana penyerangan ketuban Arya Kapulungan segera memerintah para prajurit telik sandi yang berada di bawah kendalinya untuk menyelidiki kebenaran kabar tersebut di Arya Banteng Lamat memberikan kepercayaan penuh kepada Arya Kapulungan untuk menyelisik kabar itu setuntas-tuntasnya sudah beberapa bulan Arya Kapulungan menyebar anak buahnya ke segenap penjuru kahuripan hasil yang dia peroleh mengarah pada banyak bukti bahwa kabar tersebut memang bukan isapan jempol belaka banyak laporan masuk kepadanya rata-rata menyatakan bahwa seringkali ditemui beberapa prajurit kahuripan secara diam-diam kedapatan melakukan kegiatan aneh tanpa ada perintah dari para lurah prajurit mereka masing-masing dari sana dapat ditarik kesimpulan sementara memang ada ketidakberesan di jajaran pasukan bersenjata kahuripan benarkah ketidakberesan tersebut berhubungan dengan desas-desus akan adanya rencana penyerangan ketuban belum diketahui secara pasti namun jika itu dibiarkan bukan hanya tuban yang terancam keselamatan diahwi jayan dutewi pengemban tahtaka huripan bisa terancam juga melalui ki area banteng lamat area kapulungan melaporkan semua kegiatan ganjil dari beberapa pasukan kahuripan kepada diahwi jayan dutewi rani kahuripan itu sendiri akhirnya memberikan kebebasan penuh kepada pasukan telik sandi yuda untuk melakukan penyelidikan secara rahasia ke semua tempat di kahuripan bahkan kekediaman pribadi para bangsawan termasuk kedaton kahuripan sendiri jika memang dirasa perlu di depan matanya sendiri area kapulungan kini melihat kegiatan mencurigakan dari lima prajurit kahuripan di ujung galuh dia tahu gedung yang baru saja dimasuki oleh salah seorang prajurit adalah gedung saudagar dari pakuhan dia telah berkali-kali memperoleh laporan tentang adanya ketidakberesan beberapa saudagar pakuhan di ujung galuh ada lima nama saudagar yang telah dicatatnya salah satu diantaranya adalah pemilik gedung yang baru saja dimasuki oleh salah seorang prajurit dari kahuripan yang kini dibuntutinya rencananya kali ini adalah menguntit dua prajurit yang tidak kembali ke bangsalnya hendak kemanakah mereka area kapulungan ingin mencari bukti kuat untuk diaturkan kepada diahwi jayan dutewi belum perlu tindakan tegas untuk sekarang ini tindakan tegas justru akan membuat mereka tahu bahwa kegiatan mereka dicurigai dan dimata-matai itu akan membuat mereka semakin berhati-hati dalam setiap kegiatannya mencari bukti-bukti terlebih dulu lalu dari sana baru bisa diputuskan untuk menyelidiki siapa saja pejabat yang diduga terlibat dalam permainan ini dua prajurit telah memasuki hutan kegelapan semakin kental sangat berhati-hati area kapulungan terus merangsak masuk masih terlihat dalam keremangan keduanya memacu kudanya perlahan dan masuk lebih dalam dalam jarak dua puluh tombak area kapulungan menguntit di belakang sigap dia memutar kendali kuda kalah melihat dua orang yang dibuntutinya mendadak berhenti dirapatkannya tubuh kuda dibalik sebatang pohon yang tertutupi daun-daun lebat di sekelilingnya matanya terus mengawasi apa yang tengah dikerjakan dua prajurit di keremangan sana tak ada cahaya pelita hanya cahaya rembulan yang menerobos selah-selah bedaunan yang membantunya untuk bisa mengawasi walaupun tidak begitu jelas terlihat kudanya yang ditungganginya mendadak mendengus agak kencang cepat dia membelai leher kudanya jangan berisik bisiknya pelan menenang-menangkan kudanya seekor kuda yang sudah lama dirawat dan ditunggangi akan mengerti apa yang diinginkan pemiliknya begitu juga yang terjadi dengan kuda Arya Kapulungan begitu elusan dan bisikan didapatkan olehnya dari tuannya ia langsung menaik turunkan kepalanya sejenak lantas diam tanpa suara kini perhatian Arya Kapulungan bisa terpaku sepenuhnya kepada dua orang yang dikuntitnya dan disana dua prajurit kahuripan masih belum melanjutkan perjalanan seolah sedang menunggu sesuatu Arya Kapulungan Arya Kapulungan semakin mempertajam penglihatannya hingga beberapa detik tak ada sesuatu yang terjadi namun detik berikutnya tampak salah satu dari mereka menarik tali kekang kudanya perlahan ada yang hadir Arya Kapulungan mendadak tegang remang malam dan pohon-pohon yang berjejal membuat pandangan mata Arya Kapulungan terganggu disana tepat diarah mana salah seorang prajurit bergerak mendekat pastinya telah hadir seseorang dan mata Arya Kapulungan tak mampu menjangkau tepat itu dia misuh-misuh dalam hati ada terdengar sayup-sayup perbincangan terlampau jauhnya jarak membuat telinganya tak mampu menyimak pembicaraan mereka asuh teman sekali lagi dia memaki dalam hati otak Arya Kapulungan otak Arya Kapulungan berputar sesaat mencari-cari cara untuk bisa lebih mendekat kesasaran nekat berjalan mengendap-endap mendekat yah mata Arya Kapulungan mengawasi pepohonan di kiri kanan sepanjang jarak antara dia dan sasarannya memperkirakan ke arah mana sebaiknya dia mengendap begitu sudah ditemukan tempat-tempat berlindung yang tepat selama mendekat kesasaran dia pelan-pelan turun dari kuda sembari mengelus-elus leher binatang kesayangannya jangan berisik selama aku pergi bocah bagus desisnya sang kuda terdiam hanya mengibas-ngibaskan ekornya pelan begitu sudah menginjakkan kaki di tanah sigap Arya Kapulungan merundukkan tubuhnya diliriknya pohon pertama yang harus dia capai setelah dirasa aman bergeraklah dia perlahan menuju pohon tersebut dihalangi lebat bedaunan sampai juga dia di tempat yang dituju berhasil begitu telah sampai tepat dia merapatkan tubuh ke batangnya sesaat dia mengawasi tiga orang yang diintiknya berhasil berakannya tak menimbulkan kecurigaan sama sekali kini dia memilih pohon mana yang hendak dicapainya kemudian begitu sudah menemukan pohon yang tepat sekali lagi dia merundukkan tubuh berlindung dibalik jedaunan mengendap-endap untuk mencapai pohon kedua dan berhasil kini jarak antara dirinya dengan sasaran terpaut tak lebih dari sepuluh tombak dalam jarak yang semakin dekat itu samar terlihat sosok lain yang tengah berbincang-bincang dengan salah satu prajurit saat dia hendak bergerak kembali dilihatnya sebuah gunungan diserahkan oleh sang prajurit kepada sosok samar itu sejenak dia mengurungkan niatnya untuk bergerak dia picingkan matanya agar bisa lebih jelas melihat apa yang diserahkan oleh si prajurit kepada sosok samar itu namun gagal karena gulungan yang diserahkan sudah keburu diterima dan tak lagi terlihat matanya jarak masih kurang dekat untuk bisa mendengar maupun melihat secara jelas di remang malam yang hanya diterangi cahaya rembulan harus diperpendek lagi dan Arya Kapulungan kembali mengendap-endap mencapai sebatang pohon yang lebih dekat kesasaran saat dia merasa agak susah bergerak karena banyaknya akar-akaran menonjol mendadak terdengar ceritan keras Arya Kapulungan tersentak dia segera mendelosorkan tubuhnya ke tanah disibaknya kedaunan hutan di depannya seorang prajurit tengah limbung di atas pelanakubanya lalu ambruk ke tanah Arya Kapulungan mendelik dilihatnya prajurit lain memaki-maki dengan keras dia mencabut kerisnya dan langsung menyerang sosok samar di keremangan namun hanya sebentar karena tubuh di atas kuda itu pun tersorong jatuh oleh lemparan tombak Arya Kapulungan mendengus segera dia hunus kerisnya dan bangkit berdiri sigap dia berlari ke depan bangset bentaknya Arya Kapulungan berlari seraya menudingkan kerisnya ke arah sosok samar yang masih berdiri di sana hanya terlihat mata dan sedikit dagu dari wajah orang tersebut selembar kain hitam menutupi sebagian besar wajahnya dia berdiri sendirian agak jauh dari kudanya yang tertambat di sebuah pohon melihat datangnya serangan mendadak sosok samar itu segera berkelit tusukan Arya Kapulungan menemui ruang kosong dia mengubah tusukannya yang gagal menjadi sabetan bang keris keris di tangan Arya Kapulungan tertangkis benda logam rupanya yang diserang menangkis sabetannya dengan keris juga entah kapan dia mencabut kerisnya tahu-tahu di tangannya telah tergenggam sebilah keris dan dia telah berhasil menangkis serangan lawan keris yang tertangkis berputar lagi berubah menjadi gerakan menusuk ke arah dada yang ditusuk menghindar ke samping keris kembali menemui ruang kosong hanya sejari dari sasaran namun kaki Arya Kapulungan sigap melakukan tendangan tapi tendangannya ditangkis oleh sampokan tangan kebawah asuk Arya Kapulungan memaki semua serangannya terpatahkan dia mundur sejenak memainkan keris dengan gerakan gerakan kembangan dari bela diri silat kemudian dia maju menyampok kaki lawan gelutnya berusaha menjegal kuda-kudanya yang dijegal melompat dan kini langsung menusukkan kerisnya Arya Kapulungan memiringkan tubuhnya seraya menangkis keris lawannya dengan kerisnya bunyi logam yang beradu tembali terdengar nyaring tusukan keris lawan berubah menjadi papasan Arya Kapulungan kembali bergerak melakukan tangkisan papasan keris lawan berubah kembali menjadi tusukan mengarah leher Arya Kapulungan memaki ia menyelamatkan lehernya dengan merendahkan tubuhnya ujung keris lewat di atas kepalanya hanya satu jengkal saat dia merendahkan tubuh kakinya melenting ke atas kakinya mendarat tepat di dada sosok yang dadanya terkena pendangan memekik keras makian kini terdengar dari mulutnya yang tertutup kain hitam matanya melotot tajam tubuhnya terjajar kebelakang dan langsung dikejar dengan hunjaman keris hunjaman yang begitu cepat dan terengginas tak lagi mampu dihindarinya ujung keris beras mengarah sasaran dan pastinya akan menancap di leher lawan namun ajaib ketika ujung keris sudah tidak tertusuk ke leher ujung keris itu sontak terbelokkan dengan sendirinya Arya Kapulungan mendelik lawannya tertawa terkekeh kekeh Arya Kapulungan menelan ludah gendeng ilmu ilmu apa yang dimilikinya Arya Kapulungan membatin dirabahnya gembolan rerajahan yang tersemat diikat pinggangnya keluarkan semua kesaktianmu bocah bajang tantangnya suara yang samar yang keluar dari mulut tersekat kain Arya Kapulungan menggeram yang batari durga bantu aku bong seri durga yainamaha kata Arya Kapulungan dalam hati dia lalu membentak keras dan langsung melancarkan serangan nekat juga bocah bajang kahuripan ini ejek lawannya Arya Kapulungan tak peduli lebih baik mati saat menjalankan tugas daripada melarikan diri yang diserang mundur dua langkah lantas menangkis dengan kerisnya hanya satu tangkisan karena kemudian tangkisan itu berubah menjadi serangan bertubi-tubi Arya Kapulungan terjajar ke belakang berkelit dan menangkis serangan balik setiap tusukan berhasil dihindari dan ditangkisnya namun akhirnya sebuah tendangan tak lagi mampu dihindarinya mendarat di ulu hati dan membuat tubuhnya terbanting keras ke tanah keris di tangan Arya Kapulungan terlepas tubuhnya telentang dia menahan nyeri luar biasa di ulu hatinya napasnya terasa sesak dia mencoba sesegera mungkin mengusir rasa sesak di dadanya karena dilihatnya sang lawan berjalan mendekat ke arahnya nyawanya benar-benar di ujung tanduk sebut nama ayah ibumu sebelum kamu modar bocah Arya Kapulungan mendengus jika harus mati sekarang biarlah darah kesatria yang gugur saat menunaikan tugas negara akan mengantarkan atmanya ke surga begitu menurut para acarya yang pernah didengarnya keris telah terangkat Arya Kapulungan mendelik dia harus bisa berkelit ke samping dan pasti bisa dia sudah bersiap menggulingkan tubuhnya ketika mendadak teriakan nyalang terdengar seseorang tengah berlari dan langsung melayangkan tendangan telak ketubuh orang yang siap-siap menghunjamkan kerisnya sosok yang sudah siap menghunjamkan keris itu tersorong hebat akibat tendangan yang tiba tanpa apa-apa Arya Kapulungan yang tak tahu siapa yang telah membantunya di keremangan dilihatnya sosok lain yang celakanya juga menggunakan cadar berdiri sembari memainkan keris di tangannya ambil kerismu bocah bentak orang tersebut Arya Kapulungan bagai kerbau kamu dicocok hidungnya sigap dia bangkit dan berlari mengambil kerisnya yang tercecer cukup jauh dari tempatnya orang bercadar pertama yang baru saja mendapat tendangan menggeram siapa kamu bentaknya dengan suara tak jelas tak usah banyak tanya yang jelas aku bukan pengkhianat seperti kamu sok tahu balasnya sembari terkekeh kekeh sosok bercadar pertama segera memainkan kerisnya lalu berteriak menyalang dan melancarkan serangan yang diserang menangkisnya dengan terengginas tapi rupanya serangan serangan itu hanya untuk mengalihkan perhatian karena orang bercadar pertama itu berlari menuju kuda yang tak terikat tali kekangnya kuda bekas prajurit kahuripan yang sekarat dengan perut tertembus tombak dalam sekali lompatan dia telah naik ke atas pelana dan mengebrak kudanya kuda itu meringkik dan berlari masuk ke dalam kegelapan asuh jangan lari kamu orang bercadar kedua berlari cepat menuju kudanya sendiri yang ternyata juga telah ada di sana dua orang lain dan rupanya juga ada di sana dengan kudanya masing-masing entah kapan mereka bertiga hadir di situ kejar teriak orang bercadar kedua dalam sekali lompatan pula dia sudah berada di atas punggung kuda dan kudanya telah digebraknya untuk mengejar orang bercadar pertama yang terlebih dulu meninggalkan tempat itu dua orang lain sigap mengikuti saat tiga orang itu lewat di samping tubuh Arya Kapulungan seseorang yang di depan berteriak kepadanya cari kigedekusen Arya Kapulungan terkesiap siapa mereka semua cepat dia bersiul seekor kuda langsung berlari menghampirinya kudanya sendiri yang sedari tadi terlindung di balik semak-semak mendengar siulan tuannya ia yang sudah sangat mengenal suara itu segera berlari menghampiri dalam sekali lompatan Arya Kapulungan telah berada di atas pelama dan segera mengejar mereka yang sudah terlebih dulu meninggalkannya namun dia telah kehilangan jejak tak tampak lagi kuda-kuda yang berkejaran lagi-lagi dia memaki dia benar-benar telah kehilangan jejak orang-orang yang berkejaran tadi rupanya adalah prajurit-prajurit terlatih dan andal terpaksa di sebuah tikungan permukiman dia menghentikan laju kudanya matanya nyalang mengawasi keadaan sekitar sepi siapakah mereka semua tadi siapakah orang bercadar yang memiliki ilmu gaib penolak serangan krisnya siapakah orang yang telah menyelamatkan nyawanya dan siapakah tigede kukusan itu hah bukan kuseng bukan kusen yah tigede kusen siapakah pemilik nama aneh itu Arya kapulungan menggeram di atas pelana kudanya terima 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 terima